Dengan bakatnya, dia seharusnya bisa bertahan dalam pertempuran ini, bisik Dike lagi. Dike tua, siapa yang kamu bicarakan? Siapakah orang yang tidak bisa kamu lupakan saat ini? Semua orang bertanya. Apakah kamu ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, ada seorang pemuda dari Gritzia yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Raja Ramuan Kerajaan Tian Shan? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat dia. Banyak tetua mengangguk. Presiden Persekutuan Alkimia bahkan lebih terkejut lagi. Apakah kamu berbicara tentang pemuda bernama Lin Xuan? Dengan pengingat dari Presiden Persekutuan Alkimia, para tetua di sekitarnya semua mengingatnya. Memang ada seorang pemuda yang pernah menjadi juara pertama kompetisi Elixir King saat itu. Namun pada akhirnya, semua orang menghela nafas. Jadi bagaimana jika dia menjadi juara pertama saat itu? Di dunia ini, tidak ada kepastian apakah dia bisa bertahan. Semua orang menggelengkan kepala, dan Dike juga menghela nafas. Dia pernah menjadi master lembah-lembah Raja Pengobatan dan telah menerima bantuan dari Lin Xuan. Kakinya disembuhkan oleh Lin Xuan. Sekarang, dia hanya berharap Lin Xuan bisa bertahan. Saat mereka sedang berbicara, ada keributan di depan mereka. Beberapa lampu menyala di kehampaan seperti kilat dan langsung sampai di atas lembah. Apa? Itu adalah orang-orang dari Sekte Naga Hitam. Mereka di sini lagi. Semua alkemis di lembah itu mendonga. Ketika mereka melihat para prajurit berjubah hitam, mereka gemetar ketakutan. Presiden persekutuan alkimia juga mengerutkan kening. Itu tidak benar. Ini belum waktunya untuk menyerahkan obat mujarab. Mengapa orang-orang ini datang lebih awal? Apakah ada hal lain? Tiga orang melayang dalam kehampaan. Salah satunya adalah pria bermata segitiga. Dia berteriak dengan dingin, Dike, kemarilah. Mendengar ini, para alkemis lainnya gemetar. Presiden persekutuan alkimia tampak semakin murung. Di antara mereka, presiden persekutuan alkimia menonjol dan berkata dengan suara rendah, Mengapa kamu mencari Dike? Siapa kamu yang ingin berbicara di sini? Enyah. Pria bermata segitiga itu meraum dengan ganas. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menamparkan presiden persekutuan alkimia. Ledakan. Ketua persekutuan alkimia terbang mundur dan menabrak dinding gunung di belakangnya, mengeluarkan suara gemetar yang keras. Lalu, dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Pria bermata segitiga itu mencibir, Apakah menurut Anda-Anda semacam presiden? Beraninya kamu pamer di depanku. Ingat, kamu sekarang adalah budak, sekelompok anjing. Kamu hanya bisa mengibaskan ekormu ke arahku. Dike, kakek tua, apakah kamu datang ke sini sendirian? Atau kamu ingin aku mengantarmu kembali? Pria bermata segitiga itu memiliki ekspresi galak di wajahnya saat tatapan dinginnya tertuju pada tanah di bawah. Pria bermata segitiga itu memiliki aura yang kuat. Dia sudah berada di surga pertama dari alam yang mulia. Alkemis terkuat di lembah hanya berada di alam pendeteksi roh, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di alam transformasi roh, jadi mereka tidak bisa menahan aura ini sama sekali. Dike juga menghela nafas. Jangan serang temanku lagi, aku akan pergi bersamamu. Melihat bahwa dia telah mengintimidasi para alkemis ini, pria bermata segitiga itu menunjukkan senyuman puas. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan kedua pria di belakangnya segera melangkah maju. Mereka mengambil dua rantai besi dan segera membuangnya. Rantai itu seperti ular berbisa. Benda itu langsung melilit tubuh Dike dan menjatuhkannya ke langit. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya merasa putus asa, dan para murid lembah raja pengobatan menjadi lebih marah. Dike adalah penguasa lembah mereka, dan dia dipermalukan seperti ini. Namun, meskipun mereka marah, mereka tidak berani mengatakan apapun karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekte naga hitam. Jika mereka terburu-buru naik, mereka hanya akan mendekati kematian. Di sisi lain, pria bermata segitiga itu tampak kesal. Dia menggantung Dike di udara, dan kemudian suara dinginnya bergema ke segala arah. Dike telah melawan sekte naga hitam berkali-kali, dan dia masih belum bertobat. Jadi sekarang, sekte naga hitam akan menghukumnya. Pada titik ini, senyuman pria bermata segitiga itu menjadi semakin ganas. Besok siang, kami akan mengeksekusinya di Pil King Square. Siapapun yang berani melawan sekte naga hitam akan berakhir seperti ini. Apa, eksekusi? Mendengar ini, seluruh lembah terkejut. Terutama para murid lembah raja pengobatan, yang menjerit putus asa. Alkemis berbeda dari pejuang biasa. Begitu mereka ditangkap, mereka pada dasarnya diperbudak untuk memurnikan Pil. Jarang sekali mereka dieksekusi. Hal ini terutama terjadi pada alkemis seperti Dike. Karena levelnya yang tinggi, mereka jarang dieksekusi. Namun sekarang, pihak lain ingin mengeksekusinya. Harus dikatakan bahwa ini diluar dugaan semua orang. Haha, apa yang membuatmu terkejut? Dia hanya seorang alkemis pendeteksi roh. Paling-paling, dia bisa memurnikan beberapa Pil untuk anggota sekte biasa. Apa menurutmu petinggi sekte Naga Hitam membutuhkan Pilmu? Melihat keributan itu, pria bermata segitiga itu mencibir dengan nada menghina. Mendengar ini, semua orang merasa putus asa. Memang benar, Pil yang mereka saring adalah untuk para murid sekte Naga Hitam. Pil-pil di atas supremasi semuanya disediakan oleh Divine Pill Hall, salah satu dari delapan aula di sekte Naga Hitam. Oleh karena itu, di mata sekte Naga Hitam, Dike sama sekali tidak penting. Bawa dia pergi. Besok, aku akan memotongnya sepotong demi sepotong. Dengan itu, kedua pria kekar itu membawa Dike dan segera meninggalkan lembah. Berengsek, berengsek. Presiden persekutuan alkimia bangkit dari tanah. Mengabaikan luka-lukanya, dia menghantam tanah dengan keras. Yang lain juga terlihat putus asa. Segera, berita bahwa Dike akan dieksekusi menyebar ke seluruh negara Tian Shan, menyebabkan keributan di negara Tian Shan. Sebelumnya, Dike adalah seorang ahli alkemis terkenal di negeri Tian Shan. Namun sekarang, dia akan dieksekusi. Keesokan harinya, eliksir King Square dipenuhi orang. Dike dipaku pada kekosongan dengan lima rantai. Setelah waktunya habis, murid-murid sekte naga hitam akan menyerangnya. Pada saat itu, sebuah perahu roh besar terbang dengan cepat di langit. Itu adalah perahu roh Lin Suan. Sejak dia tiba di wilayah Tianan, dia tidak bisa tenang. Terutama tempat-tempat yang dia lewati beberapa hari terakhir ini, semuanya adalah tempat yang pernah dia tinggali sebelumnya. Negara Tian Shan seharusnya berada di bawah. Gumam Lin Suan sambil melihat ke tanah di bawah. Eh, kenapa banyak sekali orang yang berkumpul di bawah? Apa ada sesuatu yang terjadi? Naga merah itu menunduk dengan ekspresi bingung. Lin Suan juga melihat ke bawah. Segera, dia mengerutkan kening dan bahkan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Murong King Cheng dan Gunung Es yang jatuh juga memperhatikan apa yang terjadi di bawah. Melihat ekspresi buruk Lin Suan, Murong King Cheng bertanya dengan prihatin, ada apa. Lin Suan tidak berbicara. Dia mengendalikan perahu roh dan membiarkannya melayang di langit. Lalu, dia berkata dengan suara yang dalam, tunggu di sini dulu. Aku akan turun dan mengurus sesuatu. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berayun dan terbang ke bawah dengan cepat seperti pedang dewa yang tiada taraf. 1322 Tubuh Lin Suan bergoyang, dan seperti pedang ilahi yang tak tertandingi, dia dengan cepat terbang ke bawah. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Ketika naga merah melihat Lin Suan turun, ia melambaikan cakar naganya dan mengendalikan perahu spiritual untuk terbang ke bawah. Itu telah membentuk banyak formasi di perahu spiritual. Selain pertahanan, ada juga formasi untuk menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, pada saat ini, ia mengendalikan perahu spiritual agar cepat menyusut dan melayang di udara. Selama ia mau, orang-orang di bawah pasti tidak akan menyadarinya. Ini sempurna untuk mereka tonton dari jarak dekat. Di bawah, banyak orang berkumpul di Elixir King Square. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri dari kerajaan Tian Shan. Saat ini, mereka melihat ke depan dengan marah. Di depan, dike digantung di udara. Tubuhnya dipenuhi luka. Sepertinya dia menderita banyak siksaan tadi malam. Di sampingnya berdiri pria bermata segitiga dengan pedang panjang mengkilat di tangannya. Sepertinya dialah Al Gojo hari ini. Pria bermata segitiga itu melihat ke arah waktu dan merasa sudah waktunya. Dia segera mengencangkan cengkramannya pada pedang panjang di tangannya. Suara ganas pihak lain juga terdengar. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekaligus. Aku akan mengulitimu hidup-hidup sepotong demi sepotong. Saya ingin semua orang mengetahui konsekuensi dari menolak sekte naga hitam. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang menyala dan pedang panjang itu dengan kejam menebas tubuh dike. Segera, darah muncrat dan mewarnai langit menjadi merah. Pria bermata segitiga itu adalah supremasi surga pertama. Dia memiliki kendali yang sangat tepat atas kekuatannya. Oleh karena itu, ketika pedang tersebut menebas tubuh dike, terasa sakit, namun tidak mengancam nyawanya sama sekali. Ketika orang-orang di Alun-Alun melihat pemandangan ini, mereka langsung mengepalkan tangan. Banyak orang yang marah dan ingin bergegas, tetapi mereka dihentikan dengan tegas oleh orang-orang dari sekte naga hitam. Sekte naga hitam sangat kuat sekarang, sehingga para seniman bela diri di Alun-Alun tidak bisa menolak sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan dike dieksekusi. Pria bermata segitiga itu menebas pedangnya dan tertawa sinis. Sesaat kemudian, pedang panjang di tangannya jatuh lagi. Namun, saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap seolah awan gelap menutupi matahari. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar melihat ke langit. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis seolah-olah mereka baru saja melihat hal yang paling menakutkan. Bahkan seniman bela diri dari sekte naga hitam pun ketakutan dan gemetar. Wajah pria bermata segitiga itu bahkan lebih pucat, dan pedang panjang di tangannya berhenti di udara. Karena di langit di atas, telapak tangan besar dengan cepat menekan ke bawah. Telapak tangan menutupi langit seperti gunung hitam besar, menyebabkan seluruh kehampaan runtuh. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu seperti tangan dewa iblis, menyebabkan semua orang tercekik. Pria bermata segitiga itu semakin ketakutan karena menyadari telapak tangan itu sepertinya mendatanginya. Enyahlah. Sambil mengertakkan giginya, pria bermata segitiga itu meraung dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sambaran petir dan menebas ke arah kehampaan. Sebagai yang mulia peringkat pertama, dia selalu tinggi dan perkasa di kerajaan Gunung Surgawi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Ini karena cahaya pedang yang dia tebas tidak menyebabkan kerusakan apapun pada telapak tangan hitam itu sama sekali. Tidak hanya itu, ia juga mudah terkoyak. Segera, telapak tangan itu tiba di hadapannya. Ledakan. Telapak tangannya terbanting ke tanah, langsung menyelimuti area di mana pria bermata segitiga itu berada. Tanah tenggelam, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di alun-alun, menyebar ke segala arah. Pria bermata segitiga itu berubah menjadi tumpukan daging busuk, dan tidak bisa mati lagi. Kawah hitam pekat muncul di tanah, dan bau darah yang menyengat perlahan menyebar ke segala arah. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pria bermata segitiga itu akan mati begitu saja. Dia terbunuh oleh satu telapak tangan. Sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa di mata mereka, yang mulia peringkat pertama adalah keberadaan seperti dewa yang tidak dapat dilawan. Namun, orang seperti itu terbunuh dengan begitu mudahnya. Siapa yang melakukannya? Sangat kuat. Para prajurit kultus naga hitam terkejut dan marah ketika mereka melihat ke langit. Siapa ini? Pergi dari sini. Beraninya kamu menyerang anggota kultus naga hitam. Kamu sudah mati. Seorang lelaki tua meraung dengan gila. Dia juga anggota kultus naga hitam, dan kekuatannya setara dengan pria bermata segitiga. Namun, saat ini, dia sangat ketakutan karena dia tidak melihat siapa orang itu. Namun, di saat berikutnya, semua orang terkejut karena sesosok tubuh dengan cepat turun dari langit. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah tampan. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Tatapannya seperti cahaya pedang, menyebabkan semua orang gemetar. Itu kamu. Kamulah yang baru saja menyerang. Orang tua dari kultus naga hitam mengertakkan gigi dan bertanya. Meskipun dia juga takut dengan kekuatan pihak lain, dia tidak bisa mempermalukan kultus naga hitam di depan banyak orang. Teman-teman, serang, bunuh dia. Segera, prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit. Banyak dari mereka adalah yang mulia peringkat pertama, dan ada juga kultifator alam pendeteksi roh peringkat lima yang tak terhitung jumlahnya. Ada ratusan dari mereka yang berkumpul bersama. Ada begitu banyak ahli di lapangan. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan kultus naga hitam berada di atas seluruh wilayah Tianan. Namun, orang-orang ini bukan apa-apa di mata Lin Suan. Lin Suan berdiri di udara dan tidak menyerang sama sekali. Dia hanya mendengus dingin. Namun, suara ini mengandung aura dan tekanan pembunuh yang tak ada habisnya. Segera, ratusan pembudidaya yang terbang dari segala arah meledak dan mati. Bang-bang-bang-bang-bang. Serangkaian ledakan terdengar. Satu demi satu, para prajurit itu meledak menjadi kabut berdarah. Bau darah yang menyengat langsung memenuhi alun-alun. Apa? Mereka sudah mati. Seluruh alun-alun tercengang. Tidak ada satu suara pun. Metode macam apa itu? Hanya satu suara saja yang menyebabkan ratusan prajurit meledak dan mati. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kita harus tahu bahwa ada banyak yang mulia. Metode ini terlalu menantang surga. Itu hanyalah keterampilan ilahi. Kulit kepala lelaki tua berjubah hitam itu mati rasa. Dia berteriak seolah-olah dia sudah gila. Siapa kamu? Siapa kamu? Tadi dia ketakutan. Dia sangat ketakutan. Ini karena bahkan ketua olah mereka tidak memiliki metode seperti itu. Namun, pihak lain, seorang pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun, memiliki metode yang menantang surga. Dia tidak berani menolak sama sekali. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dengan jentikan jarinya, pedangki meluncur keluar dan menembus lelaki tua itu seperti kilat. Uff! Gelabela lelaki berjubah hitam itu ditusuk dan dia jatuh ke tanah, mati. Dia meninggal dengan keraguan. Dia tidak tahu siapa pemuda misterius di depannya itu. Berlari. Para murid kultus naga hitam yang masih hidup sangat ketakutan. Banyak dari mereka bahkan menjadi gila. Menghadapi kekuatan tempur seperti itu, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka hanya bisa berbalik dan lari. Namun, Lin Suan tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi sama sekali. Orang-orang ini terlalu jahat. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Oleh karena itu, dia mengulurkan kelima jarinya dan menembakkan ratusan pedangki. Masing-masing berubah menjadi pelangi panjang dan secara akurat membunuh sisa prajurit kultus naga hitam. Dalam sekejap, ratusan orang terpotong menjadi dua. Mayat mereka jatuh ke tanah. Seluruh eliksir King Square diwarnai merah. Rasanya seperti neraka di bumi. 1.323 Tak satu pun prajurit di Alun-Alun yang ketakutan. Sebaliknya, mereka mengepalkan tangan dan terlihat sangat bersemangat. Mereka memandang Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Lin Suan adalah penyelamat mereka. Murid sekte naga hitam yang mati adalah iblis dan pantas dibunuh. Banyak dari mereka tidak bisa mengendalikan amarahnya. Mereka mengeluarkan pedang mereka dan menebas mayat-mayat di tanah. Lebih dari satu orang melakukan hal itu. Bisa dibayangkan berapa banyak dosa yang telah dilakukan sekte naga hitam di negara Tian Shan dan bahkan seluruh wilayah Tianan. Sementara itu, di dalam kehampaan, di K, yang digantung dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar terpana. Dia mengira hari ini akan menjadi hari kiamatnya dan tidak berencana untuk hidup lagi. Dia lebih baik mati daripada menjalani kehidupan yang mengerikan. Namun, yang tidak dia duga adalah pada saat sebelum kematiannya, terjadi perubahan yang mengejutkan. Seorang pemuda tampan dengan rambut hitam berkibar membunuh pria bermata segitiga itu dengan satu pukulan. Dia juga membunuh ratusan murid sekte naga hitam dalam sekejap. Itu seperti sebuah legenda baginya. Namun, saat melihat wajah pemuda itu, dia semakin terkejut. Dia benar-benar tercengang. Meski hampir lima tahun telah berlalu dan pemuda itu telah beranjak dewasa, samar-samar dia masih bisa melihat wajah pemuda itu. Lin Suan, kamu Lin Suan. Dike gemetar karena kegembiraan. Dua aliran air mata mengalir dari mata lamanya. Dia tidak menyangka orang seperti dewa yang turun ke alun-alun untuk menyelamatkannya adalah Lin Suan. Kemarin, dia masih menyesali betapa dia merindukan Lin Suan. Dia tidak menyangka Lin Suan benar-benar muncul hari ini. Mungkinkah surga mengirimnya untuk menyelamatkan negeri Tian Shan? Lin Suan memandang sosok tua di langit dan merasa sangat emosional. Beberapa tahun yang lalu, dia merawat kaki lelaki tua itu. Tak hanya itu, ia juga sangat familiar dengan Elixir Kingsquare. Disinilah dia memenangkan tempat pertama di turnamen Elixir King dan memperoleh White Dragon Soaring Elixir. Karena ramuan itulah dia memiliki jiwa pedang naga besar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah titik balik yang sangat penting baginya. Tatapannya memadat menjadi dua sinar cahaya pedang yang melesat ke langit, langsung menghancurkan rantainya. Setelah ini, Lin Suan melambaikan tangannya dan Dike mendarat di sampingnya. Lin Suan, ini benar-benar kamu. Dike gemetar karena kegembiraan saat dia menyaksikan pemandangan ajaib yang terjadi di hadapannya. Ini aku. Lin Suan menganggup dan mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya. Jangan katakan apapun, minumlah pil ini. Setelah menerima pil tersebut, Dike semakin terkejut. Hanya dari aromanya saja, dia tahu bahwa ini pasti obat ilahi. Mungkin bahkan olah pil ilahi, salah satu dari delapan olah besar kultus naga hitam, tidak akan mampu memurnikan pil semacam itu. Namun, melihat penampilan Lin Suan, dia tampak sangat santai dan normal. Mungkinkah dia mempunyai begitu banyak pil obat berharga di tangannya? Dike sangat bingung, tapi dia tetap menelannya dengan cepat. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua luka di tubuhnya telah sembuh. Tak hanya itu, tubuhnya yang rusak juga langsung pulih ke puncaknya. Pil macam apa ini? Ini terlalu ajaib. Melihat Dike yang bersemangat, Lin Suan menghela nafas dalam. Ini hanyalah pil obat tingkat tujuh biasa, tetapi di mata orang-orang ini, itu adalah obat ilahi. Sepertinya mereka tidak bersenang-senang beberapa tahun terakhir ini. Meskipun Dike bersemangat, dia tidak melupakan masalah penting yang ada. Dia buru-buru meraih Lin Suan dan berkata, Lin Suan, cepat selamatkan kekaisaran Gunung Surgawi. Awalnya, dia sudah putus asa, merasa tidak ada harapan bagi dirinya dan kerajaannya. Tapi sekarang, penampilan Lin Suan memberinya harapan sekali lagi. Di mana kekuatan utama kerajaan Gunung Surgawimu dikurung? Tanya Lin Suan, karena dia sudah ada di sini, dia secara alami akan membantu orang-orang ini. Namun, waktunya terbatas, dan dia tidak bisa menyelamatkan semua seniman bela diri kekaisaran Gunung Surgawi. Jadi dia punya idenya sendiri. Itu adalah untuk menyelamatkan seniman bela diri puncak kekaisaran Gunung Surgawi dan kemudian menyelamatkan diri mereka sendiri. Melihat Lin Suan setuju, Dike juga bersemangat. Dia segera berkata, mereka semua ada di Pil Fali. Iya, Pil Obat Kerajaan Gunung Surgawi sedang berkembang pesat, jadi para Grandmaster Alkimia itu adalah seniman bela diri terkuat di kota. Adapun orang-orang itu, mereka saat ini dikurung di Pil Fali dan harus memurnikan Pil Obat untuk digunakan oleh kultus naga hitam. Baiklah, kalau begitu ayo pergi ke Pil Fali. Arahkan aku ke arah yang benar. Setelah mengatakan itu, tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya menyelaukan yang menyelimuti Dike. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu kekejauhan. Adapun seniman bela diri ke Kaisaran Gunung Surgawi di Alun-Alun, mereka terus-menerus bersujud ke arah yang ditinggalkan Lin Suan. Dike terlalu terkejut. Kecepatan itu terlalu cepat. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Jika bukan karena cahaya Lin Suan yang melindunginya, kecepatan itu saja sudah cukup untuk merobek tubuhnya. Dia tidak berani membayangkan apa yang telah dicapai Lin Suan. Dia pasti berada di alam yang mulia. Sedangkan di Heaven Stage dia berada di mana, dia tidak tahu. Keduanya dengan cepat tiba di dekat Pil Fali. Dike menunjuk ke sebuah lembah pegunungan di depan mereka. Itu adalah Pil Fali. Semua pil obat Kekaisaran Gunung Surgawi dipenjarakan di sana. Namun, pasukan kultus naga hitam menjaganya. Tidak ada cara untuk menyerang. Ada beberapa yang mulia di antara mereka. Bahkan ada yang mulia panggung surga ketiga. Sebelum Dike selesai berbicara, dia melihat Lin Suan melangkah maju. Lin Gong Si, hati-hati. Ada yang mulia panggung surga ketiga di depan. Memperingatkan Dike dari belakang. Dalam pandangannya, yang mulia panggung surga ketiga sudah merupakan eksistensi yang luar biasa, jauh melampaui pria bermata segitiga sebelumnya. Jadi dia harus berhati-hati. Dia bahkan sudah memikirkan rencana untuk menyelinap masuk. Tapi sekarang sepertinya Lin Suan tidak berencana untuk berhati-hati sama sekali. Dia seperti dewa perang, berjalan cepat di udara. Suaranya yang menakutkan mengguncang sekeliling seperti guntur. Seperti yang diharapkan, tindakan Lin Suan menarik perhatian orang-orang kultus naga hitam di dekat pilvali. Dua regu kecil dengan cepat terbang. Kedua regu ini masing-masing terdiri dari 30 orang. Kaptennya adalah yang mulia panggung surga pertama, dan ada beberapa yang mulia setengah langkah dan ahli pendeteksi roh puncak. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Cepat berlutut? Atau kamu akan mati tanpa mayat? Teriak kedua yang mulia panggung surga pertama. Namun, ekspresi Lin Suan sedingin es. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Kedua yang mulia panggung surga pertama itu tersedot. Apa? Para murid kultus naga hitam di kejauhan terkejut. Kedua yang mulia panggung surga pertama merasa ngeri. Mereka melakukan yang terbaik untuk berjuang, tetapi sia-sia. Pada saat berikutnya, mereka tersedot ke tangan Lin Suan. Lin Suan, di sisi lain, mencengkram leher mereka erat-erat dengan kedua tangan. Retakan. Dua suara tajam terdengar, dan kemudian leher kedua pria itu tertekuk saat mereka mati. Lin Suan dengan santai melemparkannya ke samping. Seribu tiga ratus dua puluh empat. Ambil cincin penyimpanan mereka, kata Lin Suan kepada orang-orang di belakangnya. Dike benar-benar tercengang. Meskipun dia telah melihat kekuatan Lin Suan sebelumnya, dia masih terkejut melihatnya lagi. Hanya ketika Lin Suan mengingatkannya barulah dia kembali sadar dan dengan cepat mengambil cincin penyimpanan kedua yang mulia. Adapun murid kultus naga hitam di kejauhan, meskipun mereka tidak tahu siapa Lin Suan, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika melihat betapa mudahnya dia membunuh kapten mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah ahlinya, jadi mereka segera mundur untuk melaporkannya. Tapi pada saat berikutnya, dua lampu pedang terbang dari tangan Lin Suan dan menyelimuti dua kelompok pembudidaya. Kabut berdarah meledak, dan para penggarap itu terpotong-potong. Hanya cincin penyimpanannya yang melayang di udara. Selama seluruh proses ini, Lin Suan tidak berhenti sama sekali. Dia terus berjalan di udara. Dalam sekejap, kedua kelompok itu musnah seluruhnya. Dike, yang berada di belakang Lin Suan, sangat bersemangat. Dia mengikuti Lin Suan dan mencari melalui cincin penyimpanan di udara. Lin Suan tidak berniat menyembunyikan dirinya sama sekali, jadi tidak butuh waktu lama bagi praktisi bela diri kultus naga hitam lainnya untuk menemukannya. Namun, nasib orang-orang itu sama seperti sebelumnya. Mereka dibunuh oleh pedang Lin Suan. Tidak baik, musuh terlalu kuat, cepat mundur, murid kultus naga hitam lainnya semuanya melarikan diri. Adapun Lin Suan, bola api hitam terbang keluar dari matanya, membentuk lautan api hitam. Ah! Para penggarap yang melarikan diri semuanya dibakar menjadi abu. Shok! Sangat terkejut. Dalam sekejap, lebih dari seratus murid kultus naga hitam terbunuh. Adapun para alkemis di Pilvali, mereka juga memperhatikan pertempuran di langit dan segera mengeluarkan teriakan kaget. Apa yang sedang terjadi? Seseorang menyerang kultus naga hitam. Siapa itu? Mereka membunuh ratusan murid kultus naga hitam dalam sekejap. Apakah itu seseorang dari aliansi bela diri? Para alkemis di bawah terkejut. Ketua aliansi Pil dan para tetua lainnya juga terkejut. Mereka melihat Dike di udara. Itu orang tua Dike. Teriak kepala Pil Alliance. Apa, Dike? Bajingan tua itu? Bukankah dia dibunuh? Bagaimana dia masih hidup? Orang-orang di sekitar juga memiliki perasaan campur aduk. Namun, ketika mereka melihat Pak Tua Dike terbang bersama seorang pemuda, mereka semua bersemangat. Monster tua Dike, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Orang-orang tua itu sangat bersemangat, dan para alkemis di sekitarnya juga bersorak. Ini. Presiden Pil Alliance dan yang lainnya memandang Lin Suan karena mereka dengan jelas melihat bahwa pemuda di depan mereka telah membunuh semua prajurit kultus naga hitam. Lin Suan, dia Lin Suan. Pemuda yang memenangkan turnamen Pil King saat itu. Pak Tua Dike berkata dengan cepat. Lin Suan. Mendengar ini, semua orang terkejut dan berdiri terpaku di tanah. Karena baru kemarin mereka masih membicarakan pemuda itu, dan banyak orang yang masih menghela nafas. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan muncul hari ini. Terlebih lagi, dia telah tampil dengan cara yang begitu kuat. Dengan mengangkat tangannya, dia telah membunuh beberapa ratus pembudidaya kultus naga hitam. Metode ini terlalu menantang surga. Lin Suan, ini benar-benar Lin Suan. Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, kan? Lin Gong Si, apakah kamu dari aliansi bela diri? Semua orang bersemangat. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit, saya bukan dari aliansi bela diri, tapi kali ini saya kembali untuk berurusan dengan kultus naga hitam. Mendengar kata-kata Lin Suan, semua orang bersemangat. Saat itu, dengusan dingin datang dari belakang. Berurusan dengan kultus naga hitam. Sungguh arogansi. Anak muda, kau lah yang membunuh bawahanku. Beraninya kamu membunuh orang-orang dari kultus naga hitam. Aku menasihatimu untuk dengan patu berlutut dan menerima kematianmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Suara kejam terdengar, dan segera, ekspresi semua orang di lembah berubah. Ini karena mereka sangat familiar dengan suara ini. Yang mulialah yang mengawasi mereka. Pihak lainnya adalah Diakendi Rafengale Hall. Kultifasinya berada di surga ketiga dari alam terhormat, dan dia bisa dikatakan sangat kuat. Pada saat ini, melihat pihak lain bergegas dengan agresif, semua alkemis itu gemetar. Lin Suan juga berbalik dan dengan dingin mengangkat kepalanya. Benar saja, ada seorang pria besar di langit di belakangnya. Ototnya menonjol, dan auranya sangat kuat. Dia berada di surga ketiga dari alam terhormat. Di belakangnya berdiri delapan seniman bela diri, semuanya berada di langit kedua alam terhormat. Tidak heran para alkemis ini begitu takut. Dengan kekuatan orang ini, membunuh mereka semua semudah membalikkan tangan. Namun, sekarang Lin Suan telah tiba, situasinya telah berubah. Lin Suan melihat ke langit dan berkata dengan dingin, kalian semua, berlututlah di samping dan tunggu perintahku. Apa? Para alkemis dipilvali semuanya tercengang. Mereka tidak berani membayangkan bahwa seorang pemuda berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada yang mulia surga ketiga. Apakah dia tidak takut mati? Harus diketahui bahwa ini adalah yang mulia surga ketiga. Dia bukan salah satu dari yang terhormat surga pertama dari sebelumnya. Bahkan ekspresi kepala alian sipil dan para senior lainnya pun berubah. Bahkan ada beberapa orang yang buru-buru mengirim pesan ke Lin Suan untuk melarikan diri. Dari orang-orang itu, hanya ekspresi di K yang tetap sama. Dia sudah mati rasa dengan hal ini. Adapun yang mulia kultus naga hitam di belakangnya, mereka mulai tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Lin Suan. Apa katamu? Anda ingin kami berlutut ke samping. Tunggu pesanan Anda. Nak, harus kuakui, kamu adalah orang pertama yang kulihat selama bertahun-tahun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jangan khawatir, aku akan memberimu perlakuan khusus sebentar lagi. Kamu benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Bocah, berlututlah di tanah dan patahkan lenganmu sendiri. Lumpuhkan seni bela dirimu sendiri, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Sekelompok orang meraung dengan marah, dan pria ganas di depan memasang ekspresi menyeramkan. Namun, Lin Suan hanya berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, senyum menghina di wajahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, senyuman menghina itu membuat orang-orang kultus naga hitam menjadi gila. Selama setahun terakhir, mereka telah melihat ekspresi ketakutan orang lain. Mereka belum pernah melihat ekspresi mengejek seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang itu tidak tahan sama sekali. Pada saat berikutnya, pria ganas di depan meraung dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Meskipun dia besar, dia tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Ledakan. Dengan satu pukulan, bahkan kekosongannya pun meledak. Kekuatan yang menakutkan itu seperti binatang buas yang dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Oh tidak. Mundur. Ekspresi presiden persekutuan alkimia dan para tetua di sekitarnya berubah drastis saat mereka mundur dengan panik. Para alkemis di sekitar mereka menutup mata, tidak sanggup menonton. Bahkan kulit kepala Dike pun mati rasa. Itu karena kekuatan lawannya terlalu mengerikan. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Meskipun dia telah melihat kekuatan Lin Suan, dia tidak berpikir bahwa Lin Suan dapat menahan pukulan itu. Pria galak itu memiliki senyum sinis di wajahnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Lin Suan terbunuh oleh pukulan itu. 1325 Bang. Pada saat berikutnya, Tinju menakutkan itu mendarat di tubuh Lin Suan dengan suara yang menggemparkan. Seluruh lembah bergetar ketika batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gunung. Apa? Itu tidak mungkin. Namun, saat semua orang putus asa, pria ganas di depan mereka tiba-tiba menjerit nyaring seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka membuka mata dan melihat ke depan. Lalu, mereka semua tercengang. Dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Pukulan keras seperti itu mendarat di tubuh Lin Suan, tapi dia baik-baik saja. Bahkan pakaian Lin Suan tidak berubah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Bahkan delapan keagungan tingkat kedua di belakangnya pun tercengang. Anda, Anda. Pria galak itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia sangat percaya diri dengan pukulannya karena bahkan seorang kultifator dengan level yang sama dengannya tidak akan mampu menahannya. Namun, tidak ada yang terjadi pada Lin Suan. Bahkan supremasi tingkat keempat atau kelima tidak akan mampu melakukan itu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki teknik seperti itu? Pria galak itu tidak dapat memahaminya. Namun, di saat berikutnya, dia berteriak kesakitan. Itu karena Lin Suan telah mengulurkan telapak tangannya dan meraih tinjunya sebelum menariknya dengan paksa. Retakan, retakan. Lengan yang mendarat di tubuh Lin Suan segera robek. Darah mengalir keluar saat tulang putih dan daging terlihat. Pria galak itu sama sekali tidak menduga hal itu. Dia sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya terpelintir. Nak, aku akan membunuhmu. Dia belum pernah mengalami cedera serius seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia seperti binatang gila saat dia meninju Lin Suan dengan tinjunya yang lain. Namun, ekspresi Lin Suan dingin saat dia mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menempelkannya ke kepala pria ganas itu. Ledakan. Kepala pria ganas itu berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Itu benar-benar kabut berdarah karena tidak ada sedikitpun daging yang tertinggal. Celepuk. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah saat darah mengalir keluar dan mewarnai seluruh tanah menjadi merah. Di sisi lain, tubuh Lin Suan tidak bernoda seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Apa, dia meninggal? Semua orang membelalak tak percaya. Itu adalah ahli alam terhormat surga ketiga, ahli tertinggi di mata mereka. Namun, dia terbunuh dengan begitu mudah sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan, pikiran mereka kosong. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu. Para tetua dari persekutuan alkimia bahkan lebih terkejut lagi. Tidak mengherankan jika pihak lain tidak melarikan diri dan bahkan memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Ternyata seorang ahli alam mulia lapisan surgawi ketiga bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Delapan yang mulia langit kedua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka pastinya adalah seorang ahli super. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Mundur, mundur dengan cepat. Segera laporkan kepada kepala balai bahwa seorang ahli super telah muncul di kekaisaran gunung surgawi. Saat berikutnya, mereka delapan saling memandang dan dengan cepat melayang ke langit, terbang ke delapan arah berbeda. Oh tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Ekspresi Mastraola persekutuan alkimia dan yang lainnya berubah. Jika mereka membiarkan mereka melarikan diri, mereka pasti akan membawa lebih banyak lagi pembudidaya. Pada saat itu, kekaisaran gunung surgawi akan tamat. Namun, saat Lin Suan melihat sosok yang melarikan diri, rasa jijik di wajahnya semakin bertambah. Dia mengangkat lengannya dan menembakkan cahaya pedang ke langit. Segera, cahaya pedang berubah menjadi delapan bintang jatuh yang melesat ke arah delapan orang yang melarikan diri. Of, of. Pada saat berikutnya, delapan cahaya pedang menembus delapan yang terhormat surga kedua dan memakukan mayat mereka ke tanah. Dalam sekejap, delapan yang terhormat surga kedua telah terbunuh. Di Pilfali, para alkemis menelan ludah. Ini terlalu menantang surga. Membunuh yang mulia hanya dengan mengangkat tangan adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Banyak dari mereka terkejut karena banyak dari mereka pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Saat itu, dia masih pemuda yang kalah dengan mereka. Namun, hanya dalam empat atau lima tahun, dia telah berkembang ke tingkat yang mengerikan. Tuan Lin, ayo cepat. Pria besar ini adalah di Aken di Raffengale Hall. Ada lebih banyak lagi pakar di sekitar sini. Jika kita tidak segera pergi, akan sangat merepotkan jika kita dikepung. Ketua Aula Persekutuan Alkimia berkata dengan cepat. Yang lain mengangguk setuju. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu di sini. Saat semua orang datang, kita akan menangani mereka semua bersama-sama. Kita tidak perlu mencari kemana-mana dan membuang waktu. Apa, Lin Gong Si? Apakah kamu ingin membunuh semua orang? Mendengar ini, jantung para alkemis berdebar kencang. Sejujurnya, mereka secara naluriah tidak mempercayainya. Namun, apa yang baru saja terjadi sangat merangsang mereka. Mungkin Lin Suan benar-benar bisa melawan kultus naga hitam. Lin Suan mengeluarkan beberapa pil pemulihan dan memberikannya kepada Ketua Aula Persekutuan Alkimia dan yang lainnya. Pak Tua Dike, sebaliknya, memimpin beberapa alkemis untuk segera mengumpulkan cincin penyimpanan mayat. Setelah meminum pil tersebut, Ketua Aula Persekutuan Alkimia dan yang lainnya merasakan perubahan pada tubuh mereka dan segera berteriak. Astaga! Pil yang sungguh ajaib, kelas berapa ini? Mungkinkah itu pil dewa yang legendaris? Sekelompok orang sangat bersemangat. Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam, ceritakan tentang situasi di sini. Mendengar ini, Master Aula Rafengale dari Persekutuan Alkimia menghela nafas. Orang-orang yang menindas kita sebagian besar adalah Aula Rafengale dari kultus naga hitam. Mereka memiliki banyak yang mulia, tetapi kami tidak memiliki yang mulia di sini. Jadi meskipun kami ingin melawan, kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bagaimana dengan negara lain? Apakah mereka sama? Lin Suan bertanya lagi. Semuanya hampir sama. Kultus naga hitam memiliki delapan Aula, dan pada dasarnya mereka menempati seluruh wilayah Tianan. Hanya aliansi bela diri, beberapa keluarga tersembunyi, dan para jenius muda yang dapat melawan kultus naga hitam. Sedangkan yang lainnya, pada dasarnya mereka semua telah jatuh. Mendengar ini, Lin Suan menganggup dan berkata lagi, ketika orang-orang itu datang nanti, saya akan membunuh mereka. Sisanya terserah Anda. Lagi pula, saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Melihat kekecewaan para alkemis, Lin Suan berkata, jangan khawatir, saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda ke alam yang mulia. Apa, ke alam yang mulia, apakah kamu juga memiliki kristal ajaib itu? Kali ini, semua orang di sekitar sangat bersemangat. Kristal, kristal apa, maksud Anda kristal yang dapat meningkatkan budidaya seorang seniman bela diri. Mereka terlalu bersemangat, jika salah satu kontestan benar-benar memiliki batu semacam itu, mereka bisa langsung menjadi yang mulia. Namun, mereka kecewa, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki batu seperti yang Anda bicarakan. Saya punya cara lain untuk membantu Anda menerobos ke alam yang mulia. Ngomong-ngomong, kristal apa yang kamu sebutkan? Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Kami tidak tahu detailnya. Kami hanya tahu bahwa jenis batu ini tiba-tiba muncul lebih dari setengah tahun yang lalu, dan itu memungkinkan orang-orang dari kultus naga hitam meningkat pesat dalam waktu singkat. Ngomong-ngomong, batu itu sepertinya berasal dari Sia, kata Ketua Persekutuan Alkimia. Apa? Sia? Ekspresi Lin Suan berubah. 1326. Kali ini, ekspresi Lin Suan berubah. Ini bukan kabar baik baginya. Jika benda itu benar-benar datang dari Grit Sia, maka situasi Grit Sia akan lebih buruk daripada Kekaisaran Tian Shan. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus kembali ke Grit Sia. Lin Suan tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pil obat. Ini delapan pil obat. Seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke alam agung. Aku akan membunuh semua murid kultus naga hitam dan kemudian meninggalkan Kekaisaran Tian Shan. Tanpa menunggu mereka bereaksi, Lin Suan melonjak ke langit. Murid kultus naga hitam yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sebuah kota yang sangat dekat dengan pil vali. Mereka sudah lama menerima kabar bahwa beberapa ahli datang untuk membantu pil vali dan menentang kultus naga hitam. Pada saat ini, seorang pria botak dengan aura yang kuat sedang mengumpulkan murid-murid di sekitarnya untuk mempersiapkan serangan balik terhadap pil vali. Pria botak ini adalah salah satu jenderal penting di Raffengale Hall. Basis budidayanya telah mencapai panggung surga keempat dari alam yang mulia. Dia bisa dikatakan memiliki basis budidaya tertinggi di Kekaisaran Tian Shan. Di sampingnya ada seorang pemuda berjubah putih dengan persona jahat. Meskipun dia masih muda, auranya tampaknya tidak lebih lemah dari pria botak itu. Saya tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini begitu saya tiba. Tampaknya Kekaisaran Tian Shan belum sepenuhnya dijinakan. Kata pemuda jahat itu. Bagaimana, apakah Anda memerlukan Divine Pill Hall saya untuk mengambil tindakan? Pemuda berjubah putih ini berasal dari Divine Wind Hall. Aula pil ilahi sama dengan Aula Raffengale. Itu juga merupakan salah satu dari delapan aula besar kultus naga hitam. Pria botak itu tersenyum. Jangan khawatir, Raffengale Hall ku bisa menangani masalah ini. Saya ingin melihat siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah saya. Ledakan. Namun, dia baru saja selesai berbicara ketika sebuah telapak tangan besar turun dari langit, menghantam alun-alun. Murid kultus naga hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Sesaat, daging dan darah berceceran di mana-mana, dan darah muncrat ke mana-mana. Seluruh alun-alun berubah menjadi neraka. Apa? Melihat pemandangan ini, murid dari pria botak dan pemuda berwajah jahat di sampingnya, serta para ahli di sekitarnya, tiba-tiba menyusut. Ini karena mereka tidak merasakan bahaya sama sekali. Adapun bagaimana telapak tangan besar itu muncul, mereka tidak tahu. Sial, siapa itu? Pergi dari sini. Melihat begitu banyak bawahannya mati sekaligus, pria botak itu meraung marah. Di sampingnya, pemuda dengan alis yang jahat juga tidak terlihat baik. Otot-otot mereka menegang saat mereka dengan cepat mengamati sekeliling, mencoba menemukan musuh. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh turun di hadapan mereka. Siapa ini? Mungkinkah Anda baru saja melakukannya? Pria botak dan pemuda berwajah jahat memandang sosok di depan mereka dengan bingung. Karena ini bukanlah hal yang mereka harapkan. Menurut pendapat mereka, hanya mereka yang berasal dari aliansi Beladiri yang bisa melawan Sungai Naga Hitam. Terlebih lagi, orang yang bisa melakukan hal seperti itu pastilah seorang tetua super di aliansi Beladiri. Namun, sosok di depannya adalah seorang pemuda. Faktanya, dia bahkan beberapa tahun lebih muda dari pemuda jahat itu. Orang muda seperti itu, tidak peduli betapa berbakatnya dia, seharusnya hanya berada di alam transformasi roh atau alam pendeteksi roh. Bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan sebesar itu? Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Dia melirik ke depan dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kamu adalah sisa-sisa dari Raffengale Hall. Sisa-sisa, nak, kamu mendekati kematian. Para supremasi sangat marah ketika mereka mendengar hal itu. Jadi itu kamu. Kalau begitu, kalian semua bisa mati. Mata Lin Suan berkedip seperti dewa pembunuh. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Kamu mendekati kematian. Kata-kata Lin Suan membuat marah orang-orang ini. Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti ini? Pria botak itu meraung marah. Dia mengeluarkan pedang di punggungnya dan dengan cepat menebaskannya ke depan. Nak, pergilah ke neraka. Dia tidak peduli siapa pemuda di depannya. Hanya kematian yang menunggunya karena berani mengatakan hal seperti itu. Kilauan pedang bersinar dengan ganas seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Para seniman bela diri di sekitarnya bersorak ketika pedang diayunkan. Menurut mereka, selama bos mereka mengayunkan pedang, anak sombong di depan mereka pasti akan terbelah dua. Namun, mereka tercengang di saat berikutnya. Bahkan senyuman di wajah mereka pun membeku. Itu karena pedang ganas itu sebenarnya ditangkap oleh pihak lain. Apalagi ditangkap oleh pihak lain dengan dua jari. Mata mereka hampir keluar saat melihat itu. Dua jari benar-benar menangkap serangan kekuatan penuh bos mereka. Bagaimana mungkin? Terlalu lemah. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya. Segera, pedang besar itu pecah menjadi dua dengan retakan. Apa? Itu rusak. Pria botak itu tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Pihak lain tidak hanya menangkap serangannya, tetapi dia juga mematahkan pedangnya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan. Namun, Lin Suan tidak mau berbicara omong kosong dengannya. Ia hanya melontarkan pukulan dan langsung mengenai dada pria botak itu. Segera, tulang rusuk pria botak itu patah dan lubang bundar transparan muncul di dadanya. Celepuk. Mayat pria botak itu berlutut di tanah. Pupil matanya tiba-tiba membesar. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak percaya seseorang bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Adegan itu sangat mengejutkan semua orang di aula. Kita harus tahu bahwa bos mereka adalah patriark rilem kehormatan bela diri surga keempat yang akan segera menerobos ke alam kehormatan bela diri surga kelima. Dia sangat kuat. Namun, pada saat itu, dia terbunuh dengan satu pukulan. Iblis, kamu iblis. Para supremasi yang tersisa merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mundur, ingin melarikan diri. Namun, tubuh Lin Suan bergoyang. Seperti hantu, dia muncul di hadapan semua orang dalam sekejap. Dia dengan cepat menyerang. Setiap saat, itu hanya pukulan sederhana. Tinju yang tampak biasa saja telah menjadi tinju dewa yang mematikan di mata orang-orang ini. Setiap orang seperti selembar kertas, tidak mampu menahan kekuatan tinju itu. Bum-bum-bum-bum. Tubuh para keagungan itu terbelah satu demi satu dan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ke-18 supremasi di aula itu mati. Hanya pemuda berwajah jahat berkemeja putih yang tersisa. Pemuda berwajah jahat itu menatap punggung Lin Suan. Seluruh tubuhnya gemetar dan celananya basah. Dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Dia tidak percaya ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini yang bisa membunuh 18 keagungan dalam sekejap. Masing-masing dari mereka terbunuh dengan satu pukulan. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini mungkin adalah hallmaster mereka. Siapa? Siapa kamu? Pemuda berpenampilan jahat itu begitu ketakutan hingga suaranya bergetar. Lin Suan berbalik dan bertanya dengan dingin, apakah kamu juga dari Ravengale Hall? Tidak, tidak, saya bukan dari Ravengale Hall. Saya dari Divine Pill Hall. Pemuda berwajah jahat itu dengan cepat berkata. Dia berpikir bahwa Lin Suan hanya menargetkan Ravengale Hall. Namun, Lin Suan mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin, Divine Pill Hall. Jadi kamu juga dari Sekte Naga Hitam. Jika itu masalahnya, matilah. Dengan itu, kelima jarinya membentuk cakar dan meraih ke depan. 1327. Lin Suan mengerutkan kening dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Allah pil ilahi, jadi kamu juga anggota Sekte Naga Hitam. Jika itu masalahnya, matilah. Dengan itu, dia mencakar pemuda itu. Ekspresi pemuda jahat itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menyerang seluruh Sekte Naga Hitam. Dia menganggapnya menggelikan karena Sekte Naga Hitam adalah penguasa seluruh wilayah Tianan. Namun, dia tidak punya waktu untuk menertawakan Lin Suan karena telapak tangan menakutkan telah meraihnya. Sial, pergilah. Pemuda jahat itu meraung dengan marah dan dengan cepat menembakkan api. Ledakan. Nyala api itu sangat menakutkan dan membakar dengan dahsyat dengan momentum yang mengerikan. Itu akan membakar Lin Suan menjadi abu. Itu adalah api alkimia, api yang dibanggakan oleh pemuda jahat itu. Kultifasinya juga berada di surga keempat dari alam yang mulia. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pria botak sebelumnya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki api alkimia yang aneh, sehingga keseluruhan kekuatannya lebih kuat. Sekarang dia terpaksa terpojok, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Mati, pemuda jahat itu meraung. Namun, nyala api yang dia banggakan tidak berpengaruh pada Lin Suan. Dalam sekejap, Lin Suan meraih leher pemuda itu dan memutarnya dengan paksa. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Pemuda jahat itu berteriak dengan panik dan ingin memohon ampun. Namun, lehernya patah di tengah hukumannya. Celepuk. Lin Suan melemparkan tubuh pemuda itu ke samping. Pada saat itu, D.K., Presiden Persekutuan Alkimia, dan yang lainnya baru saja tiba. Mereka terkejut ketika melihat mayat yang mulia yang tak terhitung jumlahnya di aula. Mereka semua mati. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang memerintah negara Tian Shan adalah pusat kekuatan yang sebenarnya. Masing-masing dari mereka dapat melenyapkan negara Tian Shan, tetapi mereka semua terbunuh pada saat itu. Lin Suan berbalik dan berkata kepada D.K. dan yang lainnya, hanya itu yang bisa saya lakukan. Selebihnya terserah Anda. Anda sekarang adalah yang mulia, dan orang terkuat di negara Tian Shan telah saya bunuh. Anda dapat mendistribusikan sumber daya sesuai keinginan. Berusahalah sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Jangan berperang melawan kultus naga hitam. Setelah aku menyelesaikan urusan di negeri Xia, aku akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap kultus naga hitam. Dengan itu, Lin Suan melonjak ke langit dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Hanya sekelompok orang yang tersisa, memandang ke langit dan berseru. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Lin Suan kembali ke perahu roh. Dia dengan cepat mengemudikan perahu roh dan terbang ke arah negeri Xia. Bagaimana itu? Apakah kamu kenal orang-orang di bawah sana? Murong King Cheng dan yang lainnya bertanya. Beberapa teman lama, tapi mereka ditangkap oleh sekte naga hitam, jadi aku berurusan dengan mereka. Sekarang, ayo segera pergi ke negeri Xia. Sepertinya ada mutasi di sana, kata Lin Suan. Mutasi? Mutasi apa? Murong King Cheng dan yang lainnya bingung. Dikatakan bahwa sejenis kristal muncul di sana yang dapat meningkatkan kekuatan seorang prajurit dalam sekejap. Yang mulia dari kultus naga hitam semuanya muncul seperti ini. Ada hal ajaib di dunia ini. Murong King Cheng terkejut, dan Luo Bing Xian juga tergerak. Naga merah memegang dagunya dan berpikir dengan hati-hati. Bukannya tidak ada hal yang dapat meningkatkan kultivasi seorang pejuang dalam sekejap, tetapi semua ini sangat berharga. Tapi menurut apa yang kamu katakan, setidaknya banyak prajurit kultus naga hitam yang mendapat manfaat. Itu tidak mungkin. Jika banyak hal yang dapat meningkatkan budidaya seorang pejuang, lalu mengapa kita masih berkultivasi? Naga merah sangat bingung. Dia berpikir lama tetapi masih tidak mengerti. Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam. Jangan pikirkan itu. Kita akan tahu kapan kita sampai di negeri Xia. Insiden di negara Tian Shan terjadi begitu cepat sehingga kultus naga hitam bahkan tidak menyadarinya. Terlebih lagi, negara Tian Shan hanyalah negara biasa. Ada ribuan negara seperti itu di wilayah Tianan, jadi tidak ada gunanya untuk diperhatikan. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak tahu bahwa Lin Xuan dan yang lainnya akan datang. Negara Xia tidak terlalu jauh dari negara Tian Shan. Dengan kecepatan Lin Xuan dan yang lainnya, mereka bisa tiba dalam sehari. Saat mereka semakin dekat ke negara Xia, Lin Xuan juga menjadi gugup. Dia takut terjadi sesuatu pada keluarganya, jadi dia sangat gugup. Murong Qing Cheng menghiburnya dari samping. Naga merah sangat bersemangat dan tidak sabar untuk segera pergi ke negeri Xia. Dia benar-benar ingin tahu hal ajaib apa yang bisa meningkatkan budidaya seorang pejuang dalam sekejap. Negara Xia terletak di lokasi yang sangat terpencil di wilayah Tianan. Awalnya hanya sebuah negara biasa yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Namun, setengah tahun lalu, kristal misterius muncul di sini. Kristal itu sangat ajaib, itu berisi energi misterius yang dapat meningkatkan budidaya prajurit dengan selisih yang besar. Pada awalnya, kristal itu tidak ditemukan oleh manusia, namun ditelan oleh binatang iblis. Tiba-tiba, binatang iblis biasa itu berubah menjadi jenderal iblis yang kuat dalam sekejap. Karena hal ini semakin sering terjadi, akhirnya menarik perhatian para pejuang. Namun, sekte naga hitam telah pulih sepenuhnya dan secara tidak sengaja menyerang wilayah Tianan. Saat itu, negara Xia dikendalikan oleh Neterhol. Oleh karena itu, masalah ini dengan cepat ditemukan oleh Neterhol dan seluruh sekte naga hitam terkejut. Kemudian, negara Xia dikendalikan oleh Eselon atas dari sekte naga hitam. Sebagian besar kristal misterius jatuh ke tangan sekte naga hitam. Tentu saja tidak semuanya, ada juga para ahli dan jenius dari aliansi bela diri, serta mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkannya. Namun, dibandingkan dengan sekte naga hitam, jumlahnya sangat kecil. Sejak itu, negeri Xia menjadi tempat yang sangat diperhatikan oleh sekte naga hitam. Ini karena ini adalah area produksi kristal misterius. Namun, selain kristal misterius, ada tempat lain yang terdaftar sebagai kawasan terlarang. Itu adalah rumah kolam pedang. Karena Swatpool Mansion terlalu aneh, seluruh mansion terbungkus es, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan keagungan sekte naga hitam tidak dapat menembus es. Belakangan, dikatakan bahwa pelindung sekte naga hitam merasa khawatir dan datang untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menerobosnya, tapi mereka memberi perintah. Seluruh Swatpool Mansion disegel, dan orang luar tidak diizinkan mendekat. Di sisi lain, saat Lin Suan memasuki wilayah negara Sia, dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyelidiki Swatpool Mansion. Ketika dia merasakan energi es yang padat, dia menghela nafas lega. Untungnya, Swatpool Mansion masih sama. Terbungkus es dan tidak pecah. Sepertinya orang-orang dari sekte naga hitam itu tidak berhasil. Namun, hal ini juga membuatnya sangat bingung, karena rumah kolam pedang pasti akan menarik perhatian sekte naga hitam, dan para keagungan itu juga akan bergerak. Sekarang Swatpool Mansion masih terbungkus es, itu berarti pihak lain telah gagal. Jenis es apa yang bahkan para supremasi tidak bisa tembus. Hal ini membuat Lin Suan sangat bingung. Di saat yang sama, dia sangat khawatir. Di bawah energi es yang begitu kuat, bisakah anggota keluarga Lin di Swatpool Mansion bertahan? 1328 Di langit, perahu roh terbang dengan cepat seperti sambaran petir, melesat melintasi langit di atas negara bagian Sia besar. Segera, Lin Suan dan yang lainnya tiba di atas Swatpool Mansion. Seperti yang mereka perkirakan, situasi di negara bagian Gritsia lebih buruk daripada di negara Tian Shan. Rajurit sekte naga hitam terkuat di negara Tian Shan hanya berada di surga keempat dari alam yang mulia. Di negara bagian Gritsia, yang mulia surga keempat dapat dilihat di mana-mana. Selain itu, ada yang mulia surga kelima, surga ke enam, dan bahkan surga ke tujuh. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Kristal misterius yang dapat meningkatkan budidaya seorang pejuang berasal dari negara bagian Sia besar. Jika tidak, sekte naga hitam tidak akan mengirimkan begitu banyak ahli ke negara terpencil ini. Tak satupun dari yang mulia memperhatikan bahwa ada perahu roh di atas mereka. Belum lagi orang-orang ini, perahu roh memiliki rangkaian aura tersembunyi. Bahkan surga ke-8 atau surga ke-9 yang mulia mungkin tidak dapat merasakannya. Lin Suan berdiri di atas perahu roh dan dengan cepat menyelidiki ke bawah dengan kekuatan jiwanya. Di bawah, ada kota es biru yang mengeluarkan jejak udara dingin. Itu seperti kerajaan es yang legendaris. Ada barisan pertahanan di sekitarnya yang menghalangi udara dingin dan mencegah penyebarannya. Selain itu, ada banyak pavilion dan aula di dekat Swatpool Mansion. Masing-masing dari mereka memiliki bendera sekte naga hitam. Jelas sekali, mereka bertanggung jawab menjaga tempat itu. Salah satu pavilionnya sangat megah. Itu memiliki total 32 lantai dan tingginya seratus kaki. Itu luar biasa dan tampak seperti pilar surgawi yang berdiri di atas tanah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari pavilion besar. Orang-orang ini semuanya adalah elit dari sekte naga hitam. Jika Lin Suan ingin tahu tentang Swatpool Mansion, dia secara alami melihat ke pavilion megah. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas mendengar percakapan di dalam gedung. Di lantai 23 pavilion, mata seorang lelaki tua bungkuk bersinar seperti kilat. Dia memiliki aura yang mulia surga ke-6. Dia bertanya kepada bawahannya dengan suara yang dalam, bagaimana persiapannya. Kita hampir selesai. Kali ini, kami telah merekrut banyak Master Arai dan bahkan mengundang Master Divisi Ketiga dari Divine Pill Hall. Menurutku dengan api awan bumi miliknya, dia seharusnya bisa memecahkan kebekuan di luar Swatpool Mansion. Seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam dengan cepat melaporkan. Setelah lelaki tua bungkuk itu mendengar ini, dia menganggup puas. Karena kamu sudah siap, ayo kita lakukan besok. Swatpool Manor ini sebenarnya memiliki es yang sangat aneh. Menurutku pasti ada semacam harta karun langka di dalamnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus membukanya. Aku lebih baik melewatkannya daripada melewatkannya. Aku tidak akan membiarkan harta karun itu lepas dari hadapanku. Orang tua bungkuk itu memperlihatkan senyuman jahat. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, kalian semua boleh pergi sekarang. Pergi dan besiaplah. Juga, kita harus memperketat pertahanan kita malam ini. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada saat yang paling kritis. Para prajurit di bawahnya mengangguk, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, ketika mereka membuka pintu ruang konferensi, mereka menemukan seorang pemuda asing berdiri di luar. Kamu dari cabang mana? Kenapa dia ada di sini? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Melihat pemuda ini menghalangi jalan mereka, seorang tetua mendengus tidak senang. Namun, pemuda misterius di depannya memasang ekspresi sedingin es. tubuhnya berdiri di sana seperti batu besar dan tidak bergerak sama sekali. Di aula utama, anggota sekte naga hitam bahkan lebih tidak senang. Tiba-tiba, pupil mereka mengerut seolah-olah mereka menemukan sesuatu. Kemudian, mereka berteriak, kamu bukan murid sekte naga hitam. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Mereka memang menemukan sesuatu yang aneh karena pakaian pemuda itu tidak memiliki lambang sekte naga hitam. Tidak peduli pakaian apa yang dikenakan sekte naga hitam, akan ada naga hitam sebagai simbolnya. Namun, pemuda tersebut tidak memiliki simbol seperti itu. Ini berarti pemuda itu jelas bukan anggota sekte naga hitam. Pemuda misterius di depan mereka memang bukan anggota sekte naga hitam karena dia adalah Lin Suan. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan jiwanya di Prahuro untuk mengumpulkan informasi. Segera, dia mendengar percakapan di ruang konferensi. Ketika dia mengetahui bahwa orang-orang ini ingin menyerang Swatpool Mansion besok, niat membunuh yang tak terkendali muncul dari tubuhnya. Tidak ada yang bisa menyerang rakyatnya. Itulah intinya. Sekarang, seseorang benar-benar berani menyentuh keuntungannya. Oleh karena itu, dia tiba di luar ruang konferensi dalam sekejap. Karena orang-orang ini ingin menyerang Swatpool Mansion besok, dia hanya bisa menghancurkan mereka hari ini. Namun, para tetua di aula sangat tidak senang karena pemuda itu berani mengabaikan kata-kata mereka. pria, di mana penegaknya, jatuhkan dia. Interogasi dia, kita harus mencari tahu siapa dia, bagaimana dia bisa masuk. Orang tua bungkuk itu berteriak dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Iya, tempat mereka bisa dikatakan sangat rahasia. Ada sekelompok penjaga di luar, jadi orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Namun, pemuda di depan mereka muncul di sini, yang membuat mereka sangat bingung. Tidak perlu berteriak, apakah penjaga yang kamu sebutkan itu? Lin Suan melambaikan tangannya, dan lebih dari sepuluh kepala jatuh ke tanah. Setiap kepala berlumuran darah, dan orang-orang itu bahkan memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang karena kepala yang ada di tanah adalah milik tim penegak hukum di luar. Namun, saat ini, mereka semua terbunuh. Apalagi mereka tidak tahu kapan pemuda itu menyerang. Memikirkan hal ini, mereka berkeringat dingin. Ini karena situasi seperti itu hanya akan terjadi jika perbedaan kedua belah pihak terlalu besar. Kalau tidak, jika kedua belah pihak menyerang, mereka pasti akan tahu. Dengan kata lain, kekuatan pemuda misterius itu melampaui ekspektasi mereka. Dia bisa membunuh rakyatnya secara diam-diam. Tapi bagaimana mungkin? Semua anggota tim penegak hukum itu adalah yang mulia. Siapa yang bisa membunuh begitu banyak yang mulia secara diam-diam? Di aula, orang-orang ini tidak berani mempercayainya. Namun, orang-orang ini tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Banyak dari mereka mulai mengirimkan transmisi suara untuk memobilisasi orang dari lantai mereka. Pria parubaya berbaju hitam dari sebelumnya melangkah keluar dan bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Apa tujuanmu di sini? Lin Suan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia malah balik bertanya, apakah kamu akan menyerang Swatpole Mansion besok? Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening, dan pupil pria kekar berbaju besi hitam itu mengerut. Dia berkata dengan suara tajam, apakah kamu dari Swatpole Mansion? Benar, saya dari Swatpole Mansion. Lin Suan berkata dengan dingin, karena kamu ingin menyerang anggota klanku, maka jangan salahkan aku karena telah memusnahkan kalian semua. Mendengar bahwa dia berasal dari Swatpole Mansion, semua orang terkejut, dan pria parubaya berbaju hitam bahkan tertawa liar. Bagus, itu sangat bagus. Kami khawatir kami tidak mengetahui rahasia Swatpole Mansion. Saya tidak berharap Anda menyerahkan diri Anda kepada kami. Nak, berlututlah dengan patuh dan ceritakan padaku semua rahasia Swatpole Mansion. Aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, kamu dan anggota klanmu akan hancur berkeping-keping. Pria kekar berbaju hitam memiliki senyuman kejam di wajahnya, dan orang lain di ruangan itu juga tertawa liar. 1329 Bagus, bagus sekali. Kami khawatir kami tidak mengetahui rahasia Swatpole Mansion. Saya tidak berharap Anda menyerahkan diri Anda kepada kami. Nak, berlututlah dengan patuh dan ceritakan padaku semua rahasia Swatpole Mansion. Lalu, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, kamu dan anggota klanmu akan hancur berkeping-keping. Pria kekar berbaju hitam memiliki senyuman kejam di wajahnya. Semua orang di ruangan itu tertawa gila-gilaan. Besar, mereka akhirnya bisa mengungkap rahasia Swatpole Mansion. Terlebih lagi, wajah Lin Suan menjadi gelap. Niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya. Orang-orang ini masih berani membuat desain di Swatpole Mansion. Mereka memang pantas mati. Beraninya kamu mempunyai rencana pada keluarga Lin. Kamu pantas mati. Suara Lin Suan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap yang sangat besar datang dari telapak tangannya. Seketika, pria parubaya berbaju hitam tersedot ke tangannya. Kemudian, petir yang mengerikan melonjak dan menyelimuti pria kekar dengan baju besi hitam. Mereti. Ah! Tubuh hangus itu jatuh ke tanah. Pria kekar berbaju hitam telah berubah menjadi mayat kering. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan petir di tubuhnya terus bergetar. Dia sangat mati. Siapa lagi yang berani memiliki desain pada keluarga Lin. Mata Lin Suan dingin saat dia mengalihkan pandangannya keseberang ruangan. Semua orang di aula tercengang. Itu sangat sunyi. Di aula, orang-orang dari sekte naga hitam benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka pria kekar berbaju hitam itu akan dibunuh dengan mudah tanpa perlawanan apapun. Ini di luar dugaan mereka. Pria kekar berbaju hitam itu tidak lemah. Dia berada di surga kelima dari alam terhormat dan dianggap ahli di antara mereka. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pemuda di depan mereka. Terlebih lagi, yang lebih membuat mereka takut adalah pemuda itu mengatakan bahwa dia berasal dari Swatpool Mansion. Namun, sejak kapan Swatpool Mansion memiliki ahli seperti itu? Mungkinkah dia dari aliansi bela diri? Hati para tetua dari Nether Hall berdetak kencang. Namun, mereka dengan cepat menggelengkan kepala. Aliansi bela diri adalah musuh bebuyutan sekte naga hitam. Mereka memiliki informasi rincin tentang para ahli muda di aliansi bela diri, tetapi mereka tidak tahu siapa pemuda di depan mereka. Kalau begitu, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pemuda itu bukan dari aliansi bela diri. Yang kedua adalah pemuda itu adalah seorang ahli yang baru muncul belakangan ini. Namun, tidak peduli yang mana itu, itu bukanlah kabar baik bagi mereka karena mereka sekarang adalah musuh. Siapa kamu? Apa yang sedang anda coba lakukan? Penatua bungkup di aula bertanya dengan dingin. Saya sudah mengatakan bahwa saya dari keluarga Lin. Adapun tujuan saya, tentu saja, adalah untuk menghancurkan sekte naga hitam. Basmi sekte naga hitam. Ketika mereka mendengar ini, para tetua di Nether Hall mencibir dengan jijik. Nak, aku akui bahwa kamu sangat kuat hingga mampu membunuh yang mulia lapisan surgawi kelima. Aku khawatir tidak ada satupun dari kami di sini yang bisa menandingimu. Tapi jangan terlalu sombong. Anda tidak tahu kekuatan sekte naga hitam kami. Belum lagi tetua penjaga sekte, bahkan jika ketua aula kita ada di sini, dia akan bisa membunuhmu dengan mudah. Tepat, naga hitam kami adalah penguasa wilayah Cakrawala Selatan. Bocah bodoh sepertimu masih berani berteriak di sini. Anda sedang mendekati kematian. Jangan berpikir hanya karena keluarga Linmu dibekukan, kami tidak bisa menyentuhmu. Dengan vireklut eart vire, kita juga bisa menembus es. Ketika saatnya tiba, semua orang dari keluarga Lin di Swatpul Manor akan mati. Sesepu berjubah merah lainnya berteriak dengan dingin. Suaranya ganas dan matanya dipenuhi kekejaman. Namun, saat dia selesai berbicara, dia melihat Lin Suan menebas cahaya pedang dan langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Darah dan usus segera mengalir keluar dari tubuhnya. Bau darah yang menyengat membuat semua orang di aula ingin muntah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu berani mengancamku dengan Swatpul Manor, hanya ada satu hasil. Suara Lin Suan dingin seperti dewa kematian, karena kamu berani menantang kentunganku, maka matilah. Di akhir kalimatnya, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, suara pelan tiba-tiba terdengar dari koridor. Pembudidaya Sekte Naga Hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dan mengepung seluruh lantai 23. Hahaha, nak, jadi bagaimana jika kamu kuat? Mungkinkah kamu bisa melawan seluruh Neterhal? Melihat para penggarap di sekitarnya bergegas, para tetua di aula semua tertawa liar. Mereka tidak menyerang lebih awal bukan karena mereka takut pada Lin Suan, tetapi karena mereka sedang menunggu bala bantuan tiba. Sekarang semua orang di pavilion telah dipanggil, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan yang pasti bisa membunuh anak di depan mereka ini. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Lin Suan mati begitu saja. Paling tidak, mereka akan membiarkannya menderita kesakitan yang tak ada habisnya. Nak, kamu sombong. Beraninya kamu membunuh seseorang dari Neterhal. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan membiarkanmu menyaksikan swat pul manor dihancurkan. Huff, keluarga Linmu akan menjadi budak di Neterhal. Budak seumur hidup, Anda tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Orang-orang itu sangat sombong. Mereka memandang Lin Suan seolah-olah sedang melihat orang mati. Ekspresi Lin Suan dingin, dia tidak menunjukkan rasa takut karena orang-orang ini tidak berbeda dengan semut di depannya. Jika bukan karena Neterhal terlalu luas dan tersebar di beberapa negara, dia bahkan ingin melenyapkan seluruh Neterhal. Karena dia tidak bisa menyingkirkan Neterhal dalam waktu singkat, dia tidak akan melepaskan orang-orang di pavilion hari ini. Betapa bodohnya, apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan hidupmu dengan lebih banyak orang? Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman menghina. Kamu mendekati kematian. Nak, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Melihat senyum menghina, para tetua Neterhal sangat marah. Wajah si tua bungkuk itu muram. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada para prajurit di sekitarnya, pergi, bunuh dia. Begitu perintah diberikan, delapan pria berbaju hitam yang berjalan di depan langsung menyerang. Delapan tinju dilempar dari arah berbeda. Mereka seperti binatang buah saat mereka bergegas menuju Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Kedelapan orang ini semuanya ahli. Mereka tidak kalah dengan pria berkulit hitam yang telah meninggal sebelumnya. Jika mereka berdelapan menyerang, tidak ada seorang pun di pavilion yang bisa menghentikan mereka. Bang, bang, bang. Namun, tinju menakutkan seperti itu berhenti ketika mereka berada tiga kaki dari Lin Suan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Apa, bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Kedelapan pria itu bahkan lebih ngeri lagi. Mereka merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh mereka, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Retakan, retakan, retakan. Sesaat kemudian, mereka berdelapan berteriak karena lengan mereka semua terpotong, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Tidak hanya itu, ada juga kilatan petir yang mengerikan. Itu seperti binatang petir yang langsung menelan mereka. Ledakan. Delapan mayat hangus jatuh ke tanah. Mustahil. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka berteriak ngeri. Dalam sekejap mata, ahli dari kultus naga hitam terbunuh tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Seribu tiga ratus tiga puluh. Dalam sekejap mata, delapan ahli sekte naga hitam terbunuh tanpa mampu melawan sama sekali. Ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Berdasarkan cara Lin Suan membunuh pria kekar berbaju hitam, dia seharusnya melampaui surga kelima dari alam yang mulia. Namun, melihat usianya, dia baru berusia dua puluhan. Paling-paling, dia berada di surga ke-6 dari alam yang mulia. Tidak mungkin dia menjadi lebih kuat dari itu. Namun, bahkan alam mulia surga ke-6 tidak dapat membunuh delapan yang mulia surga ke-5 dalam sekejap. Itu sungguh mustahil. Namun, Lin Suan telah melakukannya dengan mudah. Apakah Anda surga ketujuh dari alam yang mulia? Orang-orang ini memandang Lin Suan dengan ngeri. Surga ketujuh dari alam yang mulia adalah ahli terkemuka bahkan di sekte naga hitam. Meskipun mereka juga yang mulia, mereka hanyalah cabang dari Aula Netter, jadi tidak ada ahli alam yang mulia surga ke-7 di antara mereka. Pergi, pergi dan panggil Master Divisi Ketiga Aula Pil Ilahi. Orang tua bungkup itu berteriak dengan panik dengan ekspresi ketakutan. Tunda, mereka harus menunda. Mereka masih memiliki harapan karena Master Divisi Ketiga Aula Pil Ilahi adalah yang mulia surga ke-7. Selain itu, dia memiliki api duniawi awan api di tangannya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Selama dia bisa tiba tepat waktu, dia pasti bisa membunuh pencuri kecil di depannya ini. Sesaat kemudian, lelaki tua bungkup itu kembali memberi perintah dengan panik. Pergi-pergi, bunuh dia, bahkan jika dia adalah yang mulia surga ke-7, dia tidak dapat menghentikan banyak dari kita. Sejauh yang mereka tahu, yang mulia surga ke-7 tidak dapat melawan begitu banyak orang. Namun, ini hanya sebatas pemahaman mereka. Melihat seniman bela diri sekte naga hitam yang tak terhitung jumlahnya, bibir Lin Suan melengkung menjadi niat membunuh yang dingin. Saat berikutnya, matanya menjadi merah, dan tubuhnya dikelilingi oleh niat membunuh yang mengerikan. Lautan darah yang tak terbatas dengan cepat muncul dan melonjak di belakangnya. Pembantaian pedang darah, suara rendah keluar dari mulutnya. Niat membunuh Lin Suan melonjak ke langit. Lautan darah di belakangnya melonjak, dan niat membunuh yang tak terbatas langsung menyelimuti seluruh aula. Saat ini, ruangan itu diwarnai merah. Melihat seniman bela diri yang menyerangnya, Lin Suan melayangkan pukulan. Segera, lautan darah di belakangnya melonjak dan berubah menjadi naga darah yang menyerang ke depan. Ah! Tidak! Pada saat berikutnya, jeritan menyedihkan terdengar. Itu karena seniman bela diri kultus naga hitam di depan tubuhnya terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap mata, aula yang rame itu dikosongkan. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Satu pukulan? Hanya satu pukulan? Telah membunuh setidaknya seratus seniman bela diri. Setengah dari mereka adalah supremasi. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan yang mulia lapisan surgawi ketujuh tidak akan mampu melakukan itu, bukan? Mata anggota masyarakat naga hitam dipenuhi dengan keputus asaan saat mereka melarikan diri dengan liar. Namun, seluruh pavilion ditutup oleh laut darah Lin Suan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Sejak saat orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka ke Swatpool Mansion, nasib mereka telah ditentukan. Lin Suan mengepalkan tangannya, lautan darah di sekelilingnya melonjak, dan pedang pembunuh berwarna merah darah dengan cepat muncul. Kemudian, dia mengacungkan pedang panjangnya dan garis-garis pedang Ki menyapu ke segala arah. Kemanapun pedang Ki lewat, semua pembudidaya terbunuh. Pembantaian? Ini hanyalah pembantaian. Karena kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kita harus tahu bahwa Lin Suan adalah eksistensi yang bahkan bisa membunuh Raja setengah langkah. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah supremasi surga ke-4 atau ke-5. Yang lebih baik ada di surga ke-5 atau ke-6. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Itu seperti seekor naga yang menginjak-injak semut sampai mati. Segera, semua seniman bela diri yang bergegas dari lantai lain dibunuh oleh Lin Suan. Hanya para tetua Neter Hall yang tersisa di aula. Darah berkumpul di sungai kecil dan mengalir di bawah kaki semua orang. Bau darah yang menyengat membuat para tetua terkutuk ini ingin mati. Lin Suan berbalik lagi dan menatap orang-orang itu. Segera, para tetua di aula gemetar dan berteriak ketakutan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sudah kubilang, jangan main-main. Kami dari Neter Hall. Tidak, jangan bunuh aku. Kami akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Tolong biarkan kami pergi. Banyak orang yang meraung, tetapi lebih banyak lagi orang yang memohon belas kasihan. Beberapa tetua bahkan berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Lin Suan. Mereka ingin menukar nyawa mereka. Ekspresi Lin Suan dingin dan bahkan penuh dengan penghinaan. Orang-orang ini tampaknya kuat dan telah mencapai alam supremasi, namun jauh dilubuk hati, mereka bahkan lebih rendah daripada mereka yang berada di alam pendeteksi roh. Mereka tidak memiliki ketajaman, keberanian, dan haus darah. Ini karena mereka tidak mengembangkan kekuatan mereka sama sekali. Mereka hanya mencapai alam supremasi dengan bantuan kekuatan eksternal. Orang-orang seperti mereka tidak dapat melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang supremasi. Begitu mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka tidak akan berani mengambil risiko nyawa. Semut yang malang, kamu menghina alam supremasi. Lin Suan mengulurkan tangannya. Segera, lautan darah di belakangnya berubah menjadi pedang darah yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk ke depan. Jangan bunuh aku, selamatkan aku. Di depan, para tetua kultus naga hitam di aula besar berteriak dan segera melarikan diri. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pedang darah di langit seperti sambaran petir darah. Mereka langsung menembus para tetua itu dan memakukannya sampai mati di udara. Dalam sekejap mata, semua orang dari Neter Hall di pavilion terbunuh. Lin Suan menarik lautan darah dan menyerap semua darah di sekitarnya. Itu berubah menjadi kekuatan lautan darah dan memperkuat warisan pedang darahnya lagi. Warisan pedang darah sangat aneh. Semakin banyak dia membunuh, semakin kuat dia jadinya. Namun, Lin Suan tidak mau menggunakannya secara normal. Dia hanya akan menggunakannya ketika dia bertemu seseorang yang pantas mati. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat memindai seluruh lantai 32 pavilion. Dia tidak menemukan siapapun yang melarikan diri. Kemudian, dia berbalik dan keluar. Mayat di koridor menumpuk seperti gunung dan menghalangi pintu keluar. Lin Suan sedikit mengernyit dan ingin meledakkan jalan keluarnya. Namun, pada saat itu, kekuatan dahsyat datang dari sisi berlawanan dan langsung menghancurkan mayat-mayat di koridor menjadi berkeping-keping. Tidak hanya itu, potongan-potongan tersebut dengan cepat terbakar dan menghilang seolah-olah tidak ada sama sekali. Semua ini tidak disebabkan oleh Lin Suan, jadi dia berhenti dan melihat ke depan dengan mata menyipit. Benar saja, dua sosok muncul di hadapannya. Yang di depan adalah seorang pemuda tampan. Dia mengenakan jubah mewah dan apinya berkumpul untuk membentuk naga api. Di samping pemuda yang berkobar itu berdiri seorang lelaki tua. Dia tanpa ekspresi dan memiliki tatapan sinis di matanya. Dia seperti seekor gosyauk dan memancarkan aura yang sangat berbahaya. Pada saat itu, lelaki tua itu perlahan menarik tangannya dan api di tubuhnya dengan cepat menghilang. Tampaknya serangan sebelumnya berasal dari lelaki tua berkulit hitam ini. Pemuda itu melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun yang hidup. Dia tidak menunjukkan kemarahan apapun di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Untuk bisa menghancurkan cabang nether hall dalam waktu sesingkat itu, kekuatanmu tidak buruk. Melihat usiamu yang masih muda, kamu seharusnya menjadi seorang pemuda jenius. Namun, saya tidak memiliki informasi apapun tentang Anda. Aku penasaran, siapa kamu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!